Nah kemudian alasan berikutnya itu sering muncul kita ini kan sudah di zaman fitnah Uzlah aja yang penting Ini ada hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As Ketika kami itu di sekitar Rasulullah kata Abdullah bin Amr bin Al-As Beliau menyebutkan tentang fitnah Maka kemudian beliau katakan Kalau manusia itu sudah tidak menempati janji Menganggap ringan amanah itu Berjanji itu mudah saja Bersumpah pakai Al-Quran Tapi justru menentang Al-Quran Mudah saja begitu Dan mereka begini Rasulullah memasukkan ini dari satu ke yang lain Tashbik Kalau begitu Fakum tu ilaih maka aku berdiri Kemudian ku katakan Apa yang harus ku lakukan ya Rasulullah Kalau kondisinya memang begitu Ja'alani yallahu fidak Mudah-mudahan Allah menjadikan aku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah Maka Rasulullah katakan Engkau sudah di rumah saja sudah Tidak usah kemana-mana Dan Tahan lisan engkau Ambil yang engkau tahu Tinggalkan yang diingkari Tinggalkan perkara umum Tinggalkan Nah ini kan sudah zamannya Zaman fitnah Sehingga kita tidak usah lah Ngurusi Urusan umum Tidak usah Urus diri kita sendiri saja sudah Ini ada hadisnya ini Wah iya ya Kalau dipikirkan iya Apalagi Sita sering katakan Ini zaman fitnah Zaman fitnah itu Kalau betul itu Zaman fitnah Maka Sudah di rumah saja Tapi anehnya Kadang orang bilang Zaman fitnah Zaman fitnah Dia sendiri ikut Terjun ke situ Terjun dalam dunia Yang menghalangi dakwah Coba Aneh kan Mestinya Kalau dia katakan Ini zaman fitnah Ya sudah dia di rumah saja Nggak usah ngomong Nggak usah ngomong Bagaimana penjelasan hadis ini Kita bisa lihat Di dalam kitab Namanya Ada kitab Min ahkamil amri bil ma'ruf Wan nahyanil mumkar Hal nahnu Fi zamanil fitnah Al muradah Fi hadihil ahadis Amla Apakah kita ini Sekarang ini sudah Di zaman fitnah Yang dimaksud Di dalam hadis itu Ataukah tidak Atau belum Ya Yang Yang seperti ini Zaman fitnahnya itu Artinya sudah Nggak jelas lagi Tercampur Baur urusan itu Nggak jelas Mana yang benar Mana yang salah Wal jawabuhuna Jawabannya adalah Kata muson nef Kitab ini Anna na Fi zamanin Fihi fitnah Walakin Nalas na Fi zamanil Fitnah Sesungguhnya kita ini Berada di zaman Yang di dalamnya itu Ada fitnah Banyak fitnah Tetapi kita ini Tidaklah berada Di zaman fitnah Beda itu Zaman fitnah Secara mutlak Dengan zaman Yang di dalamnya Ada fitnah Ya Karena zaman fitnah mutlak Atau fitnah umum Sebagaimana dalam Ungkapan sebagian Ahli fikih Ya kunul halalu Fihi gairu bayin Itu adalah zaman Yang halal itu Sudah Tidak jelas Lagi Yang haram Tidak jelas Juga Ada ikhtilat Antara Urusan itu Benar Salah Tidak jelas Lagi Tidak jelas Lagi Nah Kalau dalam Zaman seperti ini Memang Yang dimaksud Hadis itu Begitu Sementara kita ini Berada di zaman Yang sebetulnya Yang jelas Yang halal itu jelas Yang mana maksiat itu jelas Orang yang membela Kemaksiatan juga jelas Walaupun sudah Dicoba Ada pihak-pihak Yang mencoba Mengcampur Aduk Antara yang benar Dan yang salah Sampai kasus Kayak LGBT Homosek Didalili Kebolehannya itu Mengutip perkataan Ibnu Hazm Segala Macem-macem Itu kan upaya Baru memang ada upaya Untuk yang jelasnya Halal haram itu Supaya tidak jelas lagi Itu ada upaya Tapi Alhamdulillah Masih jelas sekarang Jadi zaman Belum seperti zaman itu Ibarat kopi itu Sudah Menyatu dengan gula Tidak bisa dibedakan Mana kopi Mana gula Tidak jelas lagi Kalau masih kopi Gula Kemudian belum campur air Mesti ada kopi Dan gulanya Bisa kita ambil Ini ambil gula Ini ambil Kopi Jadi kalau sudah Ter Apa istilahnya tadi Tercampur Yang tidak jelas lagi Kita ambil Itu ya terambil Kopi dan Gula Maka dalam kondisi Kalau sampai Seperti ini Ini yang disuruh Ilzam Baitak Sudahlah Engkau ber Apa namanya Tetaplah di rumah Tetapi rumah Engkau Uzzlah Nah Hadis ini Dijadikan alasan Sebagian orang Tidak mau berjuang Maksudnya begitu Tidak mau berjuang Itu artinya Sudahlah Diam aja Kalau begitu Ini yang Dibahas oleh Musonef Kitab ini Bahwasannya Kita berada Di dalam zaman Fihi fitnah Di dalam zaman itu Ada fitnahnya Tapi bukan Dalam zaman fitnah Yang dimaksud Hadis ini Tidak mau berjuang Terima kasih Terima kasih